Intro Sesosok mayat ditemukan di areal Hotel Danau Toba International Votage Belawan Jalan Pelabuhan Raya Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara. Saat ditemukan, korban sudah terlihat dalam posisi terbujur kaku. Korban ditemukan di samping kamar hotel, persis di bawah mesin pendingin. Diketahui, korban berinisial H, berumur 21 tahun. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Pelabuhan Belawan Kompol Daniel Jeffrey Nabaiho mengatakan telah ditemukan sesosok mayat pria di samping salah satu kamar hotel. Saat ini perkaranya sudah ditangani pihak Reserse Polres Pelabuhan Belawan. Kita menerima laporan dari pihak, salah satu penginapan. Itu sekitar kejadian pukul 6 pagi, kemudian kita lakukan langsung olah TKP. Selanjutnya, waktu genasah, kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan otopsi. Dukan sementara, kita belum bisa simpulkan, karena itu bisa berdasarkan hasil dari visum yang menentukan nanti. Rizal, manajer Hotel Danau Toba International Cottage saat ditemui mengatakan, korban tidak dikenal. Korban tidak terdaftar di daftar tamu yang berkunjung. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Kadek mengatakan, bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit. Informasi selanjutnya masih menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit. Belum diketahui kronologi kejadian. Untuk penyidikan lebih lanjut, lokasi tempat kejadian sudah diberi garis polisi. Korban yang meninggal itu bukan tamu kita. Itu sementara kita cek sama tamunya, itu nggak kenal. Setelah kami cek-cek, kami nggak kenal sama korban ini, gitu loh. Korban yang meninggal ini. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.